Hai teman-teman, pernahkah kamu bermimpi menjadi ilmuwan kimia? Kalau dibayangkan, bisa bekerja di laboratorium lengkap dengan jas putih, kacamata pelindung, dan tabung-tabung reaksi berwarna-warni seperti yang dapat kamu lihat di televisi memang menakjubkan. Menurut saya, kimia itu keren. Panggil saja aku raja kimia. Hmm, kedengarannya aneh. Kalau kamu mulai membayangkan menuangkan cairan atau senyawa satu dengan yang lainnya, sepertinya kamu harus berhenti sejenak. Selain sulit didapatkan, cairan atau senyawa yang kamu lihat-lihat di film berbau profesor itu juga berbahaya bila digunakan tanpa tenaga profesional. Alih-alih jadi profesor, kamu bisa jadi malah mencederai dirimu sendiri. Baiklah, kimia itu memang ajaib, tapi mari kita lihat semenarik apa kimia melalui lima eksperimen kimia yang tidak boleh sebarangan kamu lakukan ini. Zing dan asam nitrat Inilah yang terjadi jika kamu mereaksikan kedua senyawa ini. Asam nitrat merupakan sejenis cairan korosif yang tak berwarna dan merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Omong-omong, larutan asam nitrat dengan kandungan asam nitrat lebih dari 86% disebut sebagai asam nitrat berasak. Dan dapat dibagi menjadi asam nitrat berasak putih, alih-alih saudaranya asam nitrat berasak merah. Asam nitrat biasanya digunakan di laboratorium sebagai reagen. Larutan ini juga dipakai untuk memproduksi bahan-bahan peledak seperti nitroglycerin, trinitrotoluena, TNT, dan kawan-kawannya. Sementara zinc atau seng sangat reaktif dengan asam kuat oksidator salah satunya asam nitrat ini. Oke, oke, kita terlalu jauh membahas asam nitrat ini. Mungkin saat kamu SMA, kamu menyebut ini adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Reaksinya cukup indah ya. Cairan bergelembung membentuk awan merah kecoklatan. Seperti minuman soda di pesta minggu lalu. Wajar saja jika reaksinya demikian. Sayangnya masih ada yang harus kita bahas. Kita harus meninggalkan seng dan asam nitrat ini. Dadah! Tembaga dan asam nitrat Sebenarnya ini hampir mirip dengan reaksi sebelumnya. Namun saat reaksi terjadi, keajaiban juga terjadi. Cairan asam yang jernih berubah seketika menjadi warna hijau kebiruan yang indah. Ini karena adanya larutan tembaga 2 nitrat. Hampir semua garam tembaga 2 memiliki warna hijau biru akibat pengionan Cu2+. Sementara asap merah kecoklatan itu berasal dari gas nitrogen dioksida yang sangat beracun. Gas ini polutan utama yang mampu merusak paru-paru dan membunuhmu dalam kadar yang rendah. Tidak percaya? Kami pernah mencobanya lho saat SMA dulu. Hanya campurkan dan BOOM! Astaga! Gasnya melayang-layang. Teman saya sampai sesak nafas dan nyawanya hampir melayang karena menghirup gas beracun ini. Hanya bercanda, tapi memang berbahaya. Jangan dicoba. Asam sulfat dan gula Salah satu percobaan kimia paling spektakuler adalah salah satu yang paling sederhana. Percobaan ini bertujuan membuat gula atau sukrosa menjadi dehidrasi dengan asam sulfat. Pada dasarnya, semua yang kita lakukan untuk melakukan percobaan ini yaitu dengan menempatkan gula biasa dalam sebuah gelas kaca yang berisi asam sulfat pekat kemudian aduk. Asam sulfat menghilangkan air dari gula dalam reaksi exoterm. Melepaskan panas, uap, dan gas sulfur oksida. Selain bau belerang, reaksi ini juga... Hei, tunggu. Hmm, harumnya seperti karamel. Gula putih berubah menjadi arang hitam yang mendorong dirinya keluar dari gelas. Eww, saya jadi salah fokus melihat yang hitam-hitam itu. Gula adalah karbohidrat, jadi ketika kita menghilangkan air dari molekulnya, pada dasarnya yang tertinggal adalah elemen karbon. Reaksi hidrasi ini adalah jenis reaksi eliminasi. Logam alkali dan air Kalau pada benda terbakar secara umum, air bisa memadamkan apinya ya. Tapi tidak untuk alkali. Alkali dalam keadaan diam yang sedang tidur, jangan kau siram dengan air. Ia akan marah dan terbakar, alih-alih meledak. Oke, mungkin ada yang belum tahu logam alkali apa yang dimaksud. Saat kamu SMA dan belajar kimia, unsur ini ada di tabung periodik pertama 1A terdiri atas Natrium atau Sodium, Kalium atau Potasium, Rubidium, Sesium, dan Fransium. Hei, hidrogen tidak masuk sebagai logam alkali karena hidrogen adalah gas. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basah dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak pelan, Natrium bereaksi hebat dengan percikan api, lantas Kalium, Rubidium, dan Sesium meledak jika dimasukkan ke dalam air. Sayangnya Fransium adalah radioaktif yang dalam waktu 22 menit sudah meluruh, sehingga kita tidak mungkin melihat ledakannya di air. Oke, oke, baiklah jika kita memang memaksa. Ya, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Oleh karena reaksi tersebut sangat exoterm, gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Logam alkali bersifat sangat reaktif, di udara juga akan terurai karena bereaksi membentuk peroksida. Sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah, sehingga harus disimpan dalam minyak atau hidrokarbon cair. Kereaktifan logam alkali meningkat dari litium ke Fransium. Hampir senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Singkat cerita, logam alkali tidak stabil karena kereaktifannya alias tidak punya pendirian, tidak punya iman, dan mudah terpengaruh. Sifat yang sangat tidak baik ya. Oleh karena itu, di alam tidak pernah ditemukan logam alkali dalam bentuk murni dan suci, akibat sudah ternodai oleh sifat buruknya sendiri. Sehingga biasanya ditemukan melimpah dalam bentuk garam, seperti litium klorida, natrium klorida, atau garam dapur di rumahmu, natrium bicarbonat, atau yang kamu gunakan untuk membuat kue, dan lainnya. Hei, tunggu dulu. Jangan terburu-buru bermain-main logam alkali. Nanti sekolahmu bisa meledak. Besi dan gas klorin Klorin memang sangat reaktif, korosif, dan toksik. Dalam bentuk gas lebih reaktif lagi dibanding fasa cairnya. Besi murni bereaksi dengan klorin. Besi menghasilkan api ketika bereaksi dengan gas klorin dalam tabung gas, membentuk besi 3 klorida yang merupakan padatan kuning coklat. Reaksi dimulai setelah besi dipanaskan hingga menyala merah dan ditempatkan di tabung gas. Menariknya adalah reaksi terjadi dalam keadaan padatan dan gas. Besi sebagai padatan, dan klorin sebagai gas. Tidak ada cairan sama sekali. Kamu bisa menambahkan sedikit asam sulfat pekat bila ingin meningkatkan kereaktifan gas klorin. Panaskan besi, Masukkan ke dalam tabung berisi gas klorin. Dan wow, hati-hati alismu bisa terbakar. Cerita eksperimen kimia memang tidak ada habisnya. Jadi, beritahu saya di kolom komentar jika ada eksperimen kimia terbaru yang tak kalah keren versi kamu. Akhir kata, Salam Reaksikan Hei, tunggu. Jangan main-main bahan kimia dulu. Masih ada video menarik lainnya yang belum kamu tonton. Klik tombol suka jika kamu menyukai video ini. Terima kasih sudah berlangganan. Semoga bermanfaat. Dadah! Sub indo by broth3rmax